Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat readingan general yang membahasakan asmara jodhia gemini di periode tahun 2021 bulan Juni. Dan readingan saya ini terbagi dua sesi ya guys ya. Akan saya mulai dari jodhia gemini yang couple atau berpasangan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan jodhia gemini yang single. Namun perlu saya ingatkan disini guys ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya ya. So belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia gemini yang ada di luar sana. Oke, kalau misalnya resonate berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate ya, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian sosok-sosokkan. Karena bisa jadi, energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik ya. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi dan tidak tertutup kemungkinan pula. Energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan. Atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, oke? Bagi kalian jodhia gemini yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian jodhia gemini yang ingin melakukan personal atau private reading dengan diri saya, nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Kartu telah saya aca-aca. Sekarang tinggal kita shuffle untuk jodhia gemini yang couple atau berpasangan. Here, heaven is your heart and universe. Please tell us a general love reading for Gemini couple in period Juni 2021. One more time. Untuk jodhia gemini yang berpasangan bagaimana energi asmara hubungan kalian di bulan Juni Tahun 2021. Bottom of the deck. Di sini ada King of Coins. Cukup bagus ya energinya. Oke. Ini terhubung dengan jodhia Taurus ya, guys. Ini ada dua baris ya, karena berpasangan kan, dua orang kan, dua baris simbol dari dua orang, kalian cocokkan sendiri. Kalian ini lebih cocok ya, di barisan readingan orang yang ada di barisan atas atau readingan orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kalian ada, orang yang ada di bawah. Dan begitu juga sebaliknya ya, kalau kalian lebih cocok dengan energi orang yang ada di bawah, berarti pasangan kalian itulah, orang yang ada di atas. Oke. A of Coins Virgo The Hierophant Taurus A of Cups Pieces Untuk orang yang ada di bawah Heads of Coins Capricorn, Taurus, dan Virgo Tiga jodiac sekaligus Queen of Wands Hmm Ini adalah jodiac Aries Dan terakhir disini ada kartu Four of Coins Capricorn Oke Di sini saya melihat ya, dan merasakan Temanya disini ada King of Coins ya Salah seorang disini ya Kayaknya ya, memiliki cinta yang tulus ya, kepada pasangannya ya Seseorang disini memiliki energi cinta yang tulus, setia Tapi di dalam melakukan ekspresi ya, atau mengekspresikan perasaannya, perasaan cintanya itu kan Mungkin orang, mungkin seseorang ini tidak pandai ya, atau tidak pintar ya, di dalam mengungkapkan perasaan cinta Ya kan, sedangkan ya, untuk seseorang yang lain disini ya, saya melihat ya, lebih terlena ya, di dalam kenyamanan hidup dia sendiri, saya lihat Oke King of Coins kan Terlena kan, di dalam usaha karir dia sendiri kan Menikmati kehidupan dia sendiri, menikmati kemakmuran ya, hidup dia sendiri Saya tidak tahu ya, kalian itu yang mana kan Tapi yang pastinya sekarang, untuk orang yang ada di atas ya, A of Coins ya Orang yang ada di atas ya, begitu fokus ya, kerja keras Fokus untuk kerja keras itu apa sekarang Ya kan, untuk sepertinya orang yang ada di atas ini ada niatan ya, ingin melamar orang yang ada di bawah Kalaupun ya, bukan masih belum jadian ya, masih baru PDKT Berarti di hierofan ini, orang yang ada di atas ini mempersiapkan diri sebaik mungkin ya, untuk menembak ya, orang yang ada di bawah Biarpun orang yang ada di atas ini ya, ada merasakan ya, perbedaan dengan orang yang ada di bawah Entah perbedaan agama ya, ini terlihat sangat kuat sekali, entah perbedaan agama ada di sini ya Perbedaan keyakinan, pola pandang, cara pikir, prinsip ya, arah tujuan Berbeda ya, dengan orang yang ada di bawah ini Ya kan, tapi orang yang ada di atas ya, karena cintanya begitu tulus ya, kepada orang yang ada di bawah Sampai orang yang ada di atas ini ingin bekerja keras ya Cari duit kan, supaya bisa lebih pede kan, untuk mendekati orang yang ada di bawah Untuk mengajak orang yang ada di bawah menikah ya, oke Bahkan orang yang ada di atas ini kan, demi orang yang ada di bawah ya Demi cinta yang tulus kepada orang yang ada di bawah Berusaha meninggalkan masalah-masalah yang pernah terjadi di dalam hubungan Pada saat kemarin-kemarin itu, oke Alias rela berkorban ya, untuk orang yang ada di bawah ini Sedangkan orang yang ada di bawah ya, sebenarnya ya Dia masih ya, ingin ya Masih ingin memberikan satu kali kesempatan kepada orang yang ada di atas Tapi orang yang ada di bawah ini ya Mungkin queen of wands ya, tipe-tipe ya Seorang yang merasa percaya diri, seorang yang merasa pede ya kan Dan orang yang di bawah ini ya, juga seorang yang charming ya Seseorang yang mempesona, kalau cewek kan, cantik kan Kalau yang pria itu ganteng kan Queen of wands ya Jadi orang yang ada di bawah ini ya, ibaratnya menunjukkan kesan kepada orang yang ada di atas Kalau saya tidak membutuhkan kamu, saya memang ada perasaan ya Pada diri kamu Ya kan? Bukan berarti kamu bisa membuat saya sampai menjadi bucin ya Oke? Kamu bisa membuat saya sampai jadi seorang pengemis cinta yang memohon-mohon gitu kan Kamu mau datang kepada saya, oke silahkan monggo ya Saya masih membukakan satu kesempatan, satu opportunity bagi diri kamu Kalau kamu mau bertindak secara cepat Kalau kamu mau memperubahin ya, diri kamu Tapi kalau kamu seandainya tidak mau ya, kembali pada diri saya Ingat Saya juga masih punya harga diri, queen of wands ya Ratu tongkat ya Saya masih punya harga diri di luaran sana ya Masih banyak orang lain yang nungguin saya Ya kan? Nggak kalah saya gantengnya Nggak kalah kan saya mempersonanya kan Persona saya nggak kalah kok dari kamu kan Jadi saya nggak perlu takut Nggak ada orang yang tidak mencintai saya Saya nggak perlu takut Dan four of coins ya Orang yang ada di bawah ini ya Ibaratnya ya Lebih ya Mengendalikan diri ya Lebih bisa mengendalikan diri Lebih bisa mengendalikan perasaan Oke Lu mau datang ke gue Ya kan? Silahkan I am so appreciated ya Saya sangat menghargai kedatangan dirimu Yang pastinya kedatangan dirimu itu tidak akan sia-sia Ya kan? Saya juga akan bisa ya Menjaga dan merawat hubungan ini Dan menjadikanmu sebagai milik saya sepenuhnya Dan menjaga kesetiaan saya untuk diri kamu Karena ada king of coins kan? Oke? Tapi kalau kamu ya Masih bingung-bingung kan Masalah yang tidak selesai kan Untuk orang yang ada di atas kan Tidak selesai Tidak kunjung ya Selesai ya Masalah Masalah kamu itu Ya kan? Ingat ya Waktu saya untuk menunggu dirimu itu Juga ada batasannya juga Saya juga orang yang berhak untuk mendapatkan Kebahagiaan sekarang Oke? Jangan sampai hati saya jadi tertutup Untuk diri kamu Nah Ibaratnya kayak gitu ya guys ya Oke? Biarpun di bulan Juni ini Ya saya merasakan Ya saya masih merasakan Perasaan saya ya Menganggap kalau Diri kamu orang yang ada di atas ini ya Masih milik saya seutuhnya Tapi tidak tertutup kemungkinan ya Kalau kamu membuat saya menunggu terlalu lama ya Perasaan saya juga bisa menjadi dingin Dan tertutup untuk diri kamu Dan saat itu Kamu jangan menyalahkan diri saya Oke? Hubungan ini ya Kayaknya ya Penuh kemakmuran ya kan Juga ada ya Yang sedang berada di zona nyaman kesendirian Inti-intinya kayak gitu ya Sedangkan ada yang mencintai seseorang secara tulus kan Tapi tidak pede ya Mengungkapkan isi hati dan perasaan Kepada si pasangan Sedangkan si pasangan ini Masih ada ya Perasaan ya Kepada si seseorang tersebut Yang tidak pede itu Ya kan? Tapi untuk menunggu ya Siapa sih yang bisa menunggu seumur hidup kan? Oke? Seolah-olah kita ini kan Kayak jatuhnya Kayak orang yang tidak laku gitu kan? Saya akan lihat saran dan pesan ya Apa saran dan pesan Untuk jodiac gemini yang Couple Belum ada nongol lagi Ini Seven of Cups Banyak opsi dan pilihan jodiac Scorpio ya Begini ya Seven of Cups ini juga menggambarkan ya Tentukan pilihan ya Dari sekian banyak ya Pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan ya Oke? Dan Seven of Cups ini juga adalah Kebingungan juga Untuk orang yang ada di atas ya Saran dan pesan dari Seven of Cups ini ya Apapun yang menjadi Permasalahan kalian Sobatlah diselesaikan ya Jangan membuat orang yang ada di bawah Menunggu terlalu lama Oke? Tentukan pilihan kalian Buat keputusan kalian Secepat mungkin ya Siapa yang akan kalian pilih Orang-orang yang ada di luar sana Atau Orang yang ada di bawah ini Supaya Jangan sampai Membuat orang yang ada di bawah ini Menunggu terlalu lama Oke? Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini ya Kurang lebih sama ya Oke? Kurang lebih sama Seven of Cups ya Ya Tidak usah ribet-ribet lah Tidak usah ya Ambil pusing gitu kan Nah saran dan pesannya Gitu kan Top Kalian Queen of Wands kan Seven of Cups kan Banyak orang yang jatuh cinta juga Banyak orang yang naksir juga Kepada kalian Kalau ditunggu-tunggu Nggak datang-datang juga ya Yaudah Buat sebuah keputusan Dari sekian banyak orang Yang mendekati kalian ya Setidaknya tidak menyuruh kalian Untuk Langsung berpacaran dulu ya Dengan orang tersebut ya Tapi PDKT kan Nggak salah ya kan Guys Oke? Langsung Menjalin PDKT Dengan salah satu orang tersebut ya Seleksi ya Tujuannya untuk seleksi Mana yang terbaik Itulah yang kalian pilih Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kepada kalian Gemini yang couple ya Sekarang kita masuk ke Jodhya Agamini yang single Begini guys ya Dalam readingan Jodhya Saya tidak taruh timestamp ya Karena ada kemungkinan energi Antara Yang couple Dengan yang single Ada kaitannya satu sama lain Ya? Oke? So Kalau misalnya kalian ingin skip Yaudah skip aja sendiri Kalau himbawan saya sih ya Diperhatikan ya Atau ditonton semuanya Barangkali ada kesenggol E-e-energinya Karena Timestamp ya Itu hanya Saya taruh di PRD reading saja Oke? Untuk jodhya Agamini yang single Dear Heavenly God and Universe Please tell us A general love reading for Gemini single In period Juni 2021 Untuk jodhya Agamini yang Couple Eh Untuk jodhya Agamini yang Jomblo Single Masih sendirian Bagaimana energi asmara Percintaan kalian Di bulan Juni Tahun 2021 Oke Dead Jodhya Scorpio Transformasi Dan perubahan Ya? Atau terlahir lagi Menjadi orang yang baru Pertama disini Seven of Swords Oke Aquarius Four of Cups Ah Saya tahu Oke Four of Cups Ini adalah jodhya Cancer Night of Swords Jodhya Agamini Energy kalian sendiri ya Disini ya Hahaha Oke 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 Saya udah tahu ya Five of Swords Aquarius Seven of Coins Oke Oke Dead Ini adalah bulan Juni adalah bulannya transformasi ya bagi diri kalian Bulan dimana kalian melakukan perubahan untuk diri kalian sendiri Perubahan untuk pribadi kalian Karena saya melihat Seven of Swords Nongol disini ya Beberapa orang jodhya Gemini Yang single ya Yang hari ini masih stay single Karena apa ya Kalian baru Kalian pernah putus dari sebuah hubungan Dimana kalian dikhianatin Secara habis-habisan Oleh mantan kalian tersebut Dan tidak tertutup kemungkinan Four of Cups ya Kalian masih merenungi Masih belum bisa menerima Keadaan di masa lalu itu Ngerti kan Keadaan di masa lalu Dimana kalian diselingkuhin Dikianatin Ditipu Ya kan Bertemu dengan orang yang manipulatif kan Kalian dimanfaatkan Oke Four of Cups Kalian masih belum bisa menerima Keadaan seperti itu Di bulan Juni Kalian masih bersikap apatis kan Duduk Hanya merenungkan Sesuatu yang sudah tidak pernah ada lagi Sesuatu yang sudah kosong Ya kan Sesuatu yang sudah berakhir Ya kan Alias sesuatu yang sudah pergi Dari kehidupan kalian Tapi saya lihat ya Setidaknya Usaha dari diri kalian Untuk bergerak maju ya Ini masih ada loh ya Usaha kalian untuk bergerak maju Ya Masih ada Berusaha untuk melawan Ya Rasa takut Di dalam diri sendiri Ya kan Karena kalian satu sisi Ya merasa takut ya Tidak Masih belum bisa ya Menerima Apa yang terjadi Di masa lalu Ya kan Sehingga ada Tawaran cinta baru Yang datang kepada Kepada diri kalian Ya Tidak kalian terima Kalian abaikan Oke Ibaratnya ya Kalian merenung Teruskan Sesuatu yang sudah berakhir Oke Nah Kalau udah kayak gini Ya kalian memang butuh Transformasi ya Alias perubahan ya Dep Ya Akhiri Sesuatu yang sudah berakhir Maka Akhirilah Semua itu Dengan tuntas ya Karena saat kalian merenungi Masa lalu yang sudah berakhir tersebut Ya Dengan cara yang sangat menyakitkan Kalian juga ada Merasakan kesepian juga Kalian merasa bosan ya Hidup sendirian juga Kalian ingin memiliki pasangan Saya lihat Ada tindakan kalian sih Dari kartu Nine of Swords ya Tindakan kalian itu Berupa sebuah perlawanan ya Kepada diri kalian sendiri Ya Perlawanan Pada diri kalian sendiri Berarti kalian sadar ya Kekurangan pada diri kalian Ada kesalahan Pada mentalitas kalian ini Rasa ketakutan Rasa cemas Ya kan Karena disini Five of Swords ya Mungkin kemarin-kemarin itu Kalian terlalu mencintai si Doi ya Sampai ya Saat si Doi sudah meninggalkan kalian ini kan Kalian merasakan Diri kalian ini tidak berguna Tidak pantas untuk dicintai Secara serius oleh siapapun ya Kalian merasa tidak pede Belum apa-apa saja Kalian sudah merasa kalah Aduh saya nggak Saya nggak pantas lah ya Buat si Anu Buat si itu kan Ini Yang membuat Seven of Pentacles ya Kalian mesti berpikir Dan berpikir lagi Menunggu dan menunggu lagi Tapi ya Orang yang menawarkan cinta Di dalam kehidupan kalian Di bulan Juni ya Sekarang ya Pikirkan posisi mereka Sampai seberapa lama Mereka bisa menunggu Kalian memperubahin Diri kalian sendiri Ya kan Takutnya ya Kalian belum selesai Berubah ya Entah berubah jadi Megaloman Kek Megalodon Kek Orang itu sudah keburu Ya Meninggalkan kalian Ya wajar sih Ya Orang Seseorang itu kan Nggak mungkin Menunggu kita ini Menyelesaikan masalah Terlalu lama juga Kan guys kan Mereka juga punya Waktu juga Ya kan Mereka juga mesti Mendapatkan kebahagiaan Mereka sendiri juga Ya kan Kalian sudah berusaha Untuk melawan Tapi Kalian masih Merasa belum pede Ya Masih belum merasa Merasa masih Ya belum pantas Untuk bersanding dengan orang Masih belum pantas ya Untuk mendapatkan cinta yang tulus Karena saya ini Nggak punya apa-apalah Blablabla Satu sisi juga ada Merasa ego juga Kalian mungkin ya Beberapa orang Jodi Agamini ya Maunya orang itu Yang kejar-kejar saya dong Saya udah capek Saya udah muak kan Ngejar-ngejar orang kan Maunya saya Saya yang dikejar dong Saya nggak mau tampak Kayak pengemis cinta lagi Bukan kayak gitu Caranya Kalau sampai orang itu Datang ya Kepada kalian Berarti peluang sudah terbuka Kesempatan sudah terbuka Mesti kalian manfaatkan Sebaik mungkin Bukan kalian sia-siakan ya kan Atau kalian tunda-tunda Pending terus kan Seven of Pentacles kan Pending-pendingnya Untuk apa sekarang Pendingnya itu Hanya untuk diri kalian saja Kepentingan kalian saja Tapi kalian tidak melupakan Tidak kayak gimana ya Memikirkan bagaimana Di posisi orang yang menunggu Karena menunggu itu adalah Hal yang sangat Membosankan sekarang Oke Jadi ya Jangan egois lah ya Five of Swords ya Jangan membuat orang Menunggu terlalu lama Satu ya Dan Kalian mesti Sesegera mungkin Ya Pikiran kalian mesti Logika ya Sesegera mungkin ya Oke Settle down ya Atau Perubahin diri kalian Menjadi orang yang Merasa Dirinya itu worth it ya Orang yang merasa Pantas Untuk dicintai oleh orang-orang Kalau kalian berpikir Tidak pantas Dan tidak pantas terus Ya berarti Secara tidak langsung Kalian menutupi Jodoh kalian sendiri Oke Saya akan lihat Saran dan pesannya Untuk diri kalian Nine of Wands Oke Oke Nyambung kartunya Aduh Ini spiritnya ya Spirit guide-nya Atau alam semesta Ini kan Tahu ya Masalah kalian ini ya Nine of Wands ya Lihat Seseorang yang Membentengi diri ya Jodiac Sagittarius ya Pakai tombak-tombak kan Pakai kayu kan Membentengi Dirinya ya Tapi tidak tertutup Masih membuka Satu celah kecil ya Oke Untuk orang mendekati Dirinya juga Ya kan Untuk apa Kayak gitu Ya kan Supaya Orang itu ya Mengejar-gejar dia Supaya orang itu Memperjuangkan dia Tapi ya Tidak pantas juga Ya kan Kalau Kita terlalu ya Membuat orang Membuat seseorang ya Kejar-kejar diri kita Bagaikan seorang Pengemis gitu kan Itu kayaknya Tidak pantas juga Ingat karma juga ya Guys ya Nine of Wands ya Juga disuruh ya Lihat ya Buka Benteng kalian ini ya Tombak-tombak kalian Pagar-pagar kalian Ini dibuka lah Semuanya ya Buka diri kalian Saya tahu ya Kalian ini kan Alam semesta juga tahu kan Kalian masih merasa terluka Karena kepala orang ini Masih diperban Di bandage ya Oke Tapi tidak ada salahnya ya Berteman ya Dengan orang tersebut Terlebih dahulu Jangan bawa baperan dulu Oke Ya setidaknya kan Dari berteman itu kan Pelan-pelan kan Bisa buka hati Buka perasaan Ya kan Setidaknya kan Jangan kunci ya Jangan mengunci diri kalian Ya Terlalu rapat ya Sampai tidak ada kesempatan Bagi orang lain Untuk mendekati diri kalian Dekat boleh ya Tapi jangan jadian pacaran dulu Berteman dulu kan Tidak apa-apa Kalau misalnya masih bisa lanjut Yaudah silahkan lanjut Kalau nggak bisa lanjut Yaudah bubar aja Nggak perlu sakit hati kan Oke Mungkin itu saja kan Yang bisa saya sampaikan Kepada kalian Jodi Agamini ya Doa dan harapan saya Semoga readingan saya ini Bisa berguna ya Untuk diri kalian Saya tidak penting ya Readingan ini Mau resonate Cocok buat diri kalian Atau tidak Itu tidak penting ya Bagi diri saya ya Yang paling penting ya Dalam readingan ini Memiliki pesan-pesan Yang berguna Untuk diri kalian Supaya kalian tahu Apa yang boleh kalian lakukan Dan apa yang mesti Kalian hindari Demi sebuah antisipasi ya Mencegah hal-hal yang Tidak diinginkan Terjadi di dalam Kehidupan kalian Oke dan sekali lagi Bagi diri kalian Kalau merasakan Readingan saya ini Berguna untuk diri kalian Saya memohon dukungannya Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada Kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya semakin bersemangat Dalam menyajikan Konten-konten yang Lebih bisa berguna Untuk diri kalian semua Oke Dan bagi kalian Jodi Agamini Kalau misalnya ya Tertarik ya Ingin melakukan Personal reading Karena disini kan General reading kan Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya saja Untuk penyampaian yang lebih Mendetail dan lebih Spesifik ke energi Kalian sendiri Saran saya memang Lakukanlah Personal reading Dengan diri saya Oke guys ya Dimana nomor Whatsapp saya Tertera di kolom Deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Kalian dipersilakan Untuk baca baik-baik Segala aturan Pesiaratan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Bebayar ini Agar jangan sampai Terjadi kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Dan jangan lupa Banyak berdoa Disana ya Jodhia Gemini Disini saya selalu Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian semua Oke Kita sama-sama Saling mendoakan Satu sama lain Yang positif-positif Ya guys ya Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading-an saya ini Dan pamit Undur diri dulu I see you again very soon On the next video Salam serah penuh kedamaian Sadu 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 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video